Sementara sebuah bus syarat penumpang terguling di Jalan Raya Madiun, Surabaya. Di dua bus melaju gal-ugalan dan adu kecepatan dengan bus lain hingga oleng saat menghindari sepeda motor. Perasaan penumpang terluka akibat kecelakaan ini. Bus Sugeng Rahayu, jurusan Yogyakarta, Surabaya, tergulung akibat menghindari motor yang berjalan berlawanan arah terjadi di Jalan Raya Madiun menuju Surabaya, tepatnya di Desa Jeruk Gulung, Kecepatan Balai Rejo, Kabupaten Madiun. Belasan penumpang yang terjebak di dalam bus langsung dievakuasi. Sebagian penumpang yang terluka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Caruban. Kecelakaan ini terjadi ketika bus yang dikemudikan Sumarto melaju kencang dari Madiun menuju Surabaya. Di lokasi kejadian, bus oleng setelah berusaha menghindari motor yang melaju perlawanan arah. Bus pun sempat beradu kecepatan dengan bus lain sejak dari terminal Maus Pati. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Akibat kecelakaan ini, jalur Madiun-Surabaya dan sebaliknya sempat paca total selama satu jam dan baru terurai setelah bangkai bus berhasil dievakuasi. Kasus kecelakaan ini ditangani unit lakalantas Polres Madiun. Dari Madiun, Jawa Timur. Arief Wahyu, FNU. AINUS melaporkan.